Sebuah balon udara yang membawa petasan meledak di Dusun Munang Tengah, Desa Munang, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Senin 13 Mei 2024 kemarin. Akibatnya, empat orang remaja dikabarkan terluka. Bahkan satu diantaranya yakni remaja berinisial IN menderita luka bakar serius sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponorogo. Dokter Jaga Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Harjono Agustina Wulandari mengatakan remaja tersebut menderita luka bakar 63 persen. Pada saat diantar ke IGD, pasien tersebut dalam kondisi luka bakar di beberapa bagian tubuhnya. Bagian tubuh korban yang terluka antara lain kedua tangan, punggung, kaki, dan leher. Serta yang paling parah terjadi di sekitar organ vital dan area sensitif. Meski menderita luka bakar hingga 63 persen, namun kedalaman luka tidak terlalu dalam. Sehingga hanya melepuh dan kemerahan di bagian permukaan. Adapun saat ini korban IN masih menjalani perawatan intensif dan sekujur tubuhnya tampak ditutup perban. Selain IN, tiga orang lainnya juga terluka akibat ledakan balon udara itu. Hanya saja mereka dirawat di rumah masing-masing. Kapolsek Balong AKP Agus Wibowo mengungkapkan bahwa balon udara tersebut membawa banyak petasan. Nahas, balon itu meledak saat hendak diterbangkan. Atas kejadian ini, Agus menghimbau warga agar tidak lagi melakukan kegiatan itu karena banyak merugikan dan membahayakan keselamatan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.